Nah gimana nih Mas Uda melihat, atau apa ya, point of view dari Mas Uda melihat rencana atau wacana pemerintah akan menaikkan PPN sebesar 12% tahun depan? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Kita memang dihadapkan pada kenyataan bahwa daya beli masyarakat terus melemah. Kita tahu bahwa kelas menengah kita semakin turun, kemudian kita juga mengetahui cara bersama bahwa terjadi deflasi di antara bulan Mei hingga bulan September. Jadi secara betul terjadi deflasi yang memang menandakan bahwa daya beli kita melemah. Terus kemudian kalau kita lihat data lainnya seperti data pertumbuhan konsumsi masyarakat yang melemah secara year on year dan secara kuartal ke kuartal itu menurun. Artinya memang ini konsumsi masyarakat ada trouble di situ. Nah, kemudian pemerintah dengan gamblangnya tetap memutuskan akan meningkatkan tarif PPN dari 11% ke 12% untuk ya barang-barang yang memang terkena PPN. Nah, tentu kalau kita lihat Mas, ini sebuah kebijakan yang tidak bijak sebenarnya untuk dilakukan di tahun depan. Karena kalau kita tahu bahwa tahun depan itu kita masih mungkin akan masih tahap pemulihan gitu. Ketika tahap pemulihan jangan sampai ini terkena penyakit pelemahan daya beli lagi gitu. Nah, kita melihat ini salah satu yang menurut saya tidak bijak dilakukan di tahun depan. Walaupun memang di undang-undang itu sudah dikatakan bahwa atau ditetapkan di undang-undang itu bahwa tarif PPN itu menjadi 12% di tahun 2025. Paling lambat 1 Januari tahun 2025. Nah, tapi saya melihat masih ada celah-celah untuk bisa merevisi aturan tersebut. Dan ini dibutuhkan PP yang memang bisa mengatur tarif PPN itu sebesar 5 hingga 15%. Artinya bisa loh ini diakali dengan PP yang pada akhirnya tidak jadi untuk menaikkan tarif PPN dari 11 ke 12% di tahun depan.